Halo semuanya, apa kabar? Ini saya seneng banget karena ini adalah episode perdana dari Worship Together. Kenapa namanya Worship Together? Jadi together-nya itu bukan together biasa ya, tapi T-W-O, T-W-O gitu. Dua, kenapa ditulisnya dua? Karena kita percaya dua atau tiga orang berkumpul, itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Jadi, selamat datang ke episode pertama dari Worship Together. Nah hari ini saya ngajak seorang teman saya, sahabat saya sudah saya kenal sejak lama dari sepanjang saya dulu kurus, gemuk, dan sekarang mengecil sedikit lagi. Ini adalah Frankie Kunchoro. Halo. Ada sedikit cerita, saya utang budi banget sama Kiki, saya panggil dia Kiki, kalau gak ada dia saya gak nikah sama istri saya. Gitu ya? Iya, Kiki. Saya baru tahu juga bahwa sepupunya saya itu dulu satu, sepupunya istri saya satu gereja sama Kiki dulu, dulu ya. Terus waktu saya ngelamar istri saya, dia bilang ke Kiki, nih Martin gimana nih orang ini? Ternyata, gayung bersambut, kita gak janjian waktu itu Kiki bilang, Martin orang yang baik. Akhirnya saya menikah, kemarin baru 8 tahun. Asyik. 8 tahun ya? 8 tahun, thank you. Sia 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 sia. Oke, hari ini di episode perdana ini saya akan nyanyi sebuah lagu yang saya iri banget, kenapa bukan saya yang ciptain. Kenapa mau si dia yang Tuhan kasih lagu ini, karena lagunya keren banget, luar biasa. Judulnya Kemenangan Terjadi Disini. Saya kira-kira teman-teman semua udah tahu banget lagunya seperti apa, tapi sebelum kita nyanyi nih, ya kita duet lagu ini, Kiki, lu boleh ceritain gak Kiki? Asal mula lagu ini bisa terjadi, itu gimana? Pasti ada behind the story sebelum bikin dari lagu ini. Gimana Kiki? Lagu ini ditulis 2014, jadi itu musim dimana banyak sekali apa ya, hal yang aku pengen kejar, yang aku pengen capai dalam kehidupan ini, terutama bicara masalah karir ya. Dan 2014 itu aku pindah ke Jakarta, dari Surabaya. Aku tinggal di Jakarta lumayan lama, di Surabaya lumayan lama, 16 tahun. 2013 Juli aku married, dan 8 bulan setelah itu aku pindah ke Jakarta. Nah waktu pindah ke Jakarta itu bukan proses yang mudah, karena istriku sama sekali gak suka Jakarta. Tapi karena sampai satu titik tiba-tiba dia ngomong, kalau memang Tuhan suruh kita untuk pindah ke Jakarta, aku mau ikut kamu. Istri asli Surabaya? Surabaya. Kan kurang lebih sama kan, maksudnya kota gede juga, terus bising juga, macet. Tapi mungkin waktu itu aku seasonnya ngeliatnya kayak udah stuck gitu ya, kayak aku gak bisa liat. Rasanya ini waktunya kita berganti musim nih, berganti lingkungan, berganti, waktu itu ngerasanya gitu. Tapi itu gak berani aku lakukan sampai akhirnya konfirmasi dari istri, salah satunya. Nah tentunya ketika istri say yes, pindah ke Jakarta, aku gak langsung melangkah. Tapi aku, salah satu yang aku lakukan adalah menabur impian. Nanti kalau ke Jakarta, kita gini, 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 gini. Sehingga cerita akhirnya ada konfirmasi yang menarik, satunya dapat tempat tinggal dan segala macem. Dan tempat tinggal saya, saya bisa lihat dari sini nih. Iya, gue tau ya. Towernya bisa dilihat dari sini. Ini lucu nih, cerita lagu ini dan dulu nih ya. Tinggal dan. Dan sampai akhirnya, 6 bulan berjalan pindah, ternyata semua impian itu cuma omong kosong. Alarm mulai bunyi tuh. Udah deh pulang ke Surabaya lagi deh. Oh jadi sempat pindah, tapi mau balik lagi? Udah mau balik lagi. Wow. Karena perjuangannya gak mudah gitu. Dan setiap minggu denger kotbah, senain udah mau pulang ke Surabaya. Itu yang terjadi. Tapi sampai satu titik, ketika udah ngerasa bener-bener gak tau harus gimana, pagi hari itu aku memilih untuk menyembah Tuhan. Wow. Dan aku cuma ingat satu ayat, Ibrani 4, M16, ngomong dengan penuh keberanian kita harus mengambil tata kasih karunia Allah. Karena kita bisa mendapatkan pertolongannya Tuhan, ada kasih karunia Tuhan ada di sana buat kita. Nah aku cuma ingat tanya itu. Jadi akhirnya aku ambil gitar pagi hari itu. Cuma berdasarkan beberapa potongan pesan yang ada di Ibrani 4, M16, aku nyoba bermasmur aja. Ya kita penulis lagu tau lah, begitu dapet pesan langsung kepengen bikin lagunya kan. Betul, betul. Nyanyi aja. Ku menyembah dalam kudus adiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapak. Cuma sampai di titik itu aja, lagunya gak langsung kelar gitu. Tapi tiba-tiba ketika aku terus nyembah bermasmur ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba ada satu perkataan yang begitu kuat, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Di saat aku udah gak liat hari esok gitu, udah gak tau gimana, udah mau balik ke Surabaya, tiba-tiba perkataan itu begitu menguatkan aku dan singkat cerita, satu jam setelah itu lagu itu jadi. Yang menariknya gini, yang aku impikan gak tiba-tiba langsung selesai lagu itu kelar, tiba-tiba ada orang yang kontak, eh aku mau support kamu, kasih kamu tempat untuk bangun ini. No, 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 no. Tapi yang luar biasa gini, ketika lagu itu tercipta, bentuk kemenangan yang pertama yang aku dapetin itu namanya ketenangan. Wow. Beda satu kata tetapi itu yang paling penting. Wow. Gitu, karena tenang itu adalah awal menang, menurut aku. Dan ketika kita tenang, kita udah menang. Iya, iya. Bener gak, Din? Iya. Banyak orang seringkali ngalamin tekanan dan akhirnya membuat dia gak tenang. Ketika dia gak tenang, panik, akhirnya ngambil keputusan salah. That's right. Tapi kalau kita kembali tenang, kita tuh bisa ngeliat. Ini keputusan yang aku ambilnya harusnya gimana sih? Yang mana yang terbaik? Siapa yang bisa aku hubungi? Ketika kita tenang, kita bisa berpikir luas. Nah singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, yes, ada orang yang support. Tapi, itu gak terjadi. Satu tahun setelah itu semuanya bubar. 2016, aku udah mau pulang lagi ke Surabaya. Jadi ini kayak penyakit setahun, dua tahun sekali. Kepengen pulang Surabaya. Tapi waktu itu yang bikin beda satu. Istri gue gak kepengen pulang, gue pengen pulang. Waduh, tadi malu di ngomong ya. Gue ngerasa udah, dua tahun udah berjuang, I think it's enough. Yuk pulang yuk. Udah, cukup deh. Tuh, ada tawaran menarik di Surabaya. Tapi lucunya istriku ngomong gak gini. Kamu nulis lagu judulnya kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi, kau udah mau pulang. Waduh. Pengen digamparin ya? Itu gak di kampar, istriku gitu. Nah, akhirnya oke. Yaudah, kita sepakat bareng. Kita, ini ya, tata ulang lagi. Yaudah. Singkat cerita, akhir 2016, tiba-tiba dapet tempat yang baru. Waktu itu di Blase Indonesia. Karena gak menyerah. Singkat cerita, dapet tempat yang baru. Dan akhirnya memulai sesuatu yang baru di sana. Unlimited worship. Akhirnya sekolah yang dibangun akhirnya bisa... Terealisasi juga ya. Terealisasi. Dan di tahun yang sama, di 2017, tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini itu... Bum, meledak di mana-mana. Aku gak pernah pikirkan. Dan kalau aku lihat kembali sebenarnya, yang Tuhan berkati itu hidup kita. Lagu itu cuma salah satu saluran. Sumbernya di kita. Jadi ketika kita memang secara karakter itu udah... Dibangun, direparasi, direstorasi sama Tuhan. Begitu karakter kita udah siap. Kepercayaan bisa datang kok. Jadi dua tahun itu, 2014 lagu tertulis. Tapi 2017 baru lagu itu jadi berkat di mana-mana. Jadi ternyata butuh tiga tahun. Hampir tiga tahun untuk membuat seorang... Itu dipersiapkan sama Tuhan. Dari lagu tertulis. Jadi hari-hari ini kalau aku lihat, Benar ya. Makanya akhirnya aku punya satu kesimpulan. Bahwa masa persiapan itu adalah... Masa awal untuk Tuhan bisa kasih kepercayaan. Itu masa menarik. Jadi akhirnya lagu itu bisa jadi berkat. Itu karena pembentukan yang aku alami juga. Menarik ya teman-teman semua ya. Di sini ada dua hal yang saya highlight. Yang pertama tuh soal kesepakatan suami dan istri. Saya selalu bilang sama istri saya. Begini. Waktu kita minta sama Tuhan. Kita berdua sepakat. Itu surga denger. Kenapa? Karena waktu kita disumpah. Itu berdua. Bukannya sendiri-sendiri. Makanya waktu suami dan istri sepakat. Itu surga denger. Dan surga sedang berjalan. Melakukan apa yang... Terbaik buat kita semua. Dan yang kedua yang paling penting adalah kesiapan. Saya punya teman namanya Amos Cahayadi. Dia pernah bilang gini. Kesiapan kita... Menentukan kita... Menentukan kita... Menjadi apa ke depannya. Soalnya kalau kita hanya minta sama Tuhan... Segampang itu Tuhan bisa kasih. Tetapi kalau kita hanya gak siap... Semua pasti berantakan. Makanya kesiapan kita... Menerima sesuatu yang kita minta kepada Tuhan... Itu jauh lebih penting... Daripada kita mendapatkan... Apa yang kita minta. So... Kalau hari-hari ini teman-teman semua... Lagi ngerasa gak enak... Jangan takut. Kita lagi dipersiapkan. So... Terus berjuang. Jangan menyerah. Karena percayalah... Kemenangan pasti terjadi di sini. Amin. Gimana kek? Kita langsung hajar aja nih ya. Hajar. Kita nyanyi ya. Mari kita sama-sama... Menyembah Tuhan. Ku menyembah... Dalam kudus... Hadiratmu... Hampiri... Tahta kasih... Karuniamu Bapak... Kekuatanku... Hanya dalam hadiratmu... Yesusku... Hanya kaulah... Segalanya... Ku yakin... Kau hadir di sini... Ku rasakan... Kuasa yang tak terbatas... Ku yakin... Kau nyata di sini... Kemenangan... Terjadi di sini... Ku menyembah... Ku menyembah... Dalam kudus... Hadiratmu... Hampiri... Tahta kasih... Kauniamu Bapak... Kekuatanku... Hanya dalam... Hanya dalam... Hadiratmu... Hanya dalam... Hadiratmu... Yesusku... Ku yakin... Ku yakin... Kau hadir di sini... Ku rasakan... Kuasa yang tak terbatas... Ku yakin... Kau nyata di sini... Kemenangan... Terjadi di sini... Segenap jiwaku... Memujimu... Sungguh besar... Kau Yesusku... Segenap hatiku... Menyembahmu... Kau besar... Kau besar... Kau besar... Segenap jiwaku... Memujimu... Sungguh besar... Kau Yesusku... Segenap hatiku... Menyembahmu... Kau besar... Kau besar... Kau besar, kau besar Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kelepasan Terjadi disini Terjadi disini Bagaimana kehidupan Kiki diubahkan Dan akhirnya inilah karya Yang Tuhan titipkan untuk kita semua Semua bisa sama-sama lihat bahwa Kalau seorang Kiki bisa Tuhan sertai Bukan gak mungkin Tuhan menyeritai kita semua Jadi sampai ketemu di episode berikutnya God bless you semuanya God bless you God bless you God bless you God bless you